Pemirsa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat pihak kepolisian Satlantas Polres Sarulangun menggelar operasi Zebra tahun 2023 yang dikelar sejak tanggal 4 hingga 17 September yang terjatuh sesuai rencana yang mana dilakukan selama 14 hari kerja. Satu persatu kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang melanggar dan melintasi jalan lintas kota Sarulangun diperiksa oleh petugas Satlantas. Sedikitnya ada puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terjaring dalam razia Zebra tahun 2023 setiap harinya. KPO Satlantas Polres Sarulangun, Ibda Yunita Ayu Pratimi mengatakan operasi Zebra 2023 yang dikelar selama 14 hari ini diutamakan preventif dan terjadwal sesuai dengan rencana. Selama 14 hari dikelarnya operasi Zebra ini ada 323 jumlah para pelanggar dan teguran yang dapat diberikan kepada masyarakat. Selain itu, sejak operasi Zebra dikelar, pihak Satuan Lantas Polres Sarulangun rutin hunting operasi Zebra di sepanjang jalan dalam kota Sarulangun. Dengan sasaran kendaraan yang tidak menggunakan helm dan lawan arus, serta kendaraan yang melanggar langsung dibawa dan diamankan di kantor Satlantas Polres Sarulangun untuk diproses lebih lanjut. Penindakan terhadap pelanggaran lalu intas, di mana pada operasi Zebra ini dari tanggal 4 sampai tanggal 17 ini sudah ada sekitar 274 penilangan yang kita laksanakan dan juga sebanyak 323 teguran yang kita berikan kepada masyarakat. Di wilayah Kitaran Sarulangun, jadi tujuh prioritas pelanggaran lalu intas itu yang lebih dominan itu pelanggaran tidak menggunakan helm, berkendara di bawah umur dan juga melawan arus. Harapan kami ke depannya itu menjadi mungkin yang ditilang atau ditindak menjadi efek jerat dan juga bagi yang belum tahu bahwa ada tujuh prioritas pelanggaran lalu intas ini, ke depannya tidak dilakukan lagi. Jadi dengan begitu kita juga bisa menekan angka kecelakaan lalu intas yang di jalan raya. Dalam operasi Zebra 2023 ini, penindakan terhadap masyarakat yang melanggar tetap dilakukan secara humanis, karena dengan tujuan utama operasi Zebra 2023 ini, guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, menurutnya agar menekan angka kecelakaan lalu lintas yang ada di jalan raya. Bagas Setiawan, Cik TV melaporkan. Terima kasih.